SIDANG PENYELAHGUNAAN NARKOBARI DE ROMA Sidang penyalahgunaan narkobari de Roma hari Selasa kemarin memunculkan fakta baru. Dalam kesaksian seorang dokter RSKO di pengadilan negeri Jakarta Barat, putra Raja Dangdut itu terbukti tak hanya mengkonsumsi sabu-sabu, tapi juga ekstasi dan psikotropika jenis dumolid. Pemakaian sabu oleh pria 28 tahun itu diduga untuk menambah efek memakaian ekstasi. Setelah sempat berhenti pada akhir tahun 2016 hingga awal 2017, pelantun hits menunggu ini kemudian mengkonsumsi sabu lagi dalam rangka menurunkan berat badan karena berkaitan dengan promosi album terbarunya. Setelah diperiksa lebih jauh, kini RSKO mengkategorikan Rido bukan sebagai pecandu, namun lebih kepada pengguna karena belum sampai di tahap halusinasi, gelisah, dan susah tidur. Kemampuan vokal Ariel tentu tak perlu diragukan lagi, namun jangan tanya jika vokalis Benoah ini diajak ikut serta kegiatan olahraga. Disadari di usianya yang telah mengejak 35 tahun dan padat kegiatan, membuatnya sulit meluangkan waktu untuk kegiatan olahraga. Terlebih untuk event besar seperti Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang. Meski begitu bukan berarti kekasih Sofella Cuba tak ikut ambil bagian pada event 4 tahunan itu. Melalui keahliannya, Ariel sumbang suara dalam theme song Asian Games yang saat ini dalam penggarapan. Bersama artis-artis papan atas tanah air dan waktu rekaman yang begitu cepat, membuat Ariel kesulitan mahafal lirik yang dibuat oleh Rian The Massive ini. Benarkah komedian yang juga presenter Denny Cagur Hangkang dari panggung hiburan? Meski kabar tersebut belum pasti, pemilik nama lengkap Denny Wahyudi ini sedang menimbang-nimbang untuk ambil keputusan. Denny memilih mundur dan lebih memilih merawat ibunya yang sudah tua membuatnya layak diacungi jempol. Melayani sang ibu mulai dari membangunkan, memandikan, mengganti baju, memakai bedak, hingga menyuapi makan, dilakukannya sebagai bentuk kasih sayang kepada orang tua. Terlebih sang ayah yang sudah berpulang lebih dulu, diakui sangatlah perhatian dan sayang pada dirinya. Terima kasih telah menonton!